Intro Hai, what's up? Welcome back with me, Aiken So, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah judis story horror teman-teman Judis story horror kali ini Berjudul tentang Bantal guling Oh my love, bantal guling Kenapa nih sama bantal guling? I don't know, pokoknya teman-teman sekarang tuh lagi musimnya sakit ya, saya lagi gak enak badan juga ya nih Jadi buat kalian, jaga kesehatan ya Karena sekarang tuh cuacanya tuh lagi gak kondusif ya, terkadang siangnya itu panas, malamnya tiba-tiba hujan gitu kan Itu kan gak baik buat tubuh kita, jadi buat kalian subscriber Aiken atau siapapun itu jagalah kesehatan kalian karena kesehatan itu mahal, oke? So, kita langsung banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke judis story horrornya, oke? Apakah judis story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah gari? I don't know, so kita langsung banyak ngomong, kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, kita dapet chat dari si Nida ya P Eva, oke nama kita Eva Apa Nida? kata si Eva Gak bisa tidur kata Nida, oke dia gak bisa tidur katanya loh, kenapa? kata si Eva Gak ada bantal guling Uh, oke Katanya gak bisa tidur karena gak ada bantal guling ya Kamu gak bisa tidur Ya mungkin karena kebiasaan gitu Sebenernya aku udah tidur sih jam 7-an Tapi aku kebangun dan sadar gak ada bantal guling Jadi gak bisa tidur katanya Oh, dia udah tidur sebelumnya Tapi kebangun Dan sadar gak ada bantal guling Jadi gak bisa tidur lagi Ya ampun Emang Kemana bantal gulingnya Kata si Eva Nah itu Aku juga gak tau Kata Nida Dicuci kali katanya Oke Jadi tiba-tiba Gak ada bantal gulingnya Kemana? Emang bantal guling bisa terbang? Kayak pocong gitu Ih, serem banget Kalau dicuci ya pasti udah kering dong Iya sih Karena sekarang udah malem ya Yaudah Tanya ibu kamu aja Hmm Kata si Nida Oke Kenapa? Aku habis berantem sama ibu aku Berantem? Karena apa? Kata si Eva Oke Jadi si Nida ini Katanya habis berantem sama ibunya Why? Kenapa? Oke Waktu habis maghrib Aku dimarahin sama ibu Karena aku baru pulang main Terus Aku emosi Gak sengaja lempar tas Aku ke ibu Oh my love Dia lempar tasnya ke ibunya Doa dan turhaka Ya ampun Gak boleh gitu Nida Itu kan Kamu yang salah Kenapa kamu malah lempar tas kamu ke ibu kamu? Gitu Padahal si Nida yang salah ya Dia pulang Ya Pulangnya Telat gitu kan Udah maghrib Baru pulang Itu Ibunya marah temen-temen Iya Aku tau aku salah Kata Nida Oke Aku juga gak niat gitu Dia ngerasa kalau dia itu salah Tapi aku emosi Kata Nida Oke Parah sih Kata si Eva Temen-temen Parah sih Terus Gak lama Ayahku dateng Terus nampak aku Kata si Nida Oh Aku pingsan deh Kayaknya Berarti Kamu bukan tidur dong Kamu pingsan Oke Jadi si Nida ini Dia Sehabis Melempar Tas ke ibunya itu Dia langsung Ditampar Sama ayahnya Sampai pingsan Katanya Iya Kayaknya Yaudah deh Aku Mau tanya soal Bantal guling Ke ibu Sekalian minta maaf Kata Nida Yaudah Sana minta maaf Gak boleh gitu loh Ke orang tua Kata si Eva Gak boleh ya Temen-temen Itu harus Menghormati ibu kita Orang tua kita Gak boleh sampai Lempar Apa tas Atau apa itu Gak boleh ya Di rumah aku Gak ada siapa-siapa Pada kemana ya Oke Katanya Gak ada siapa-siapa Kemana Ya Gak tau Kata si Eva Iya Kok nanya Eva Lagi keluar mungkin Katanya Di luar rumah Banyak orang sih Tapi Aku gak bisa keluar Di kunci Kata si Nida Temen-temen Kok banyak orang Emang Ada apa Gak tau Gak tau ah Kata Nida Oke Aku mau nyari Bantal guling Aku aja Oh Jadi rumah si Nida itu Di luar rumahnya itu Banyak orang Temen-temen Dan Nida gak tau Ada apaan Itu Ya dasar Ada Yes Katanya Akhirnya Oke Kayaknya Nida udah Menemukan bantal gulingnya Di kamar siapa itu Kata si Eva Temen-temen Di kamar ibu Aku ternyata Oke Jadi ada di kamar ibunya Sini Dari bantal gulingnya itu Ya ampun Kok berat banget sih Bantal gulingnya Berat gimana Kata si Eva Oke Perasaan bantal guling Gak berat deh Berat Aku gak kuat Ngangkatnya Kata Nida Oh dia sampe gak kuat Untuk mengangkat Bantal guling itu Saking beratnya Kok bantal guling berat sih Kata si Eva Gak tau Kata Nida Isinya apa sih Katanya Oke Jangan-jangan Isinya manusia Hahaha Oke Sambil ketawa Dia bercanda ya temen-temen Dia bercanda mulu Kata si Eva Oke Bercanda mulu Si Nida ini Nida Eva Eva Oke Ada apa Itu tangan Itu bantal gulingnya Nida Itu Itu tangan Eva Oh my love Jangan-jangan Isi bantal gulingnya Itu tangan Ternyata Isinya mayat Isi dari Bantal guling itu Adalah mayat Temen-temen Pantesan Si Nida Keberatan ya Buat ngangkatnya Ya ampun Serius Serius Kata Nida Oke Gimana ini Katanya Oh my love Ini mayat siapa Pas aku buka Gak ada Kepalanya Cuman tubuh doang Oh jadi kepalanya gak ada Temen-temen Cuman tubuhnya doang Jadi Si Nida gak tau Itu mayatnya siapa Mending lapor polisi Lapor polisi aja Nid Kata si Eva Eva Aku Serah liat gak sih Oh Cincin Apa cincin Kamu Nemu cincin Di Bantal guling itu Oke Kayaknya si Nida Nemu cincin nih Iya aku nemu cincin Kata Nida Apakah Dan ini Kayaknya cincin aku Ternyata Itu ada cincin Si Nida Cincin kamu Cincin kamu Dicuri Oh Mungkin Mayat yang ada Dalam Bantal guling itu Adalah Pencuri yang mencoba Mencuri Perhiasan Termasuk Cincin kamu Katanya Oke Bisa jadi sih Itu adalah penjahat Enggak Kata Nida Ini cincin aku Dan mayat ini Adalah Mayat aku Apa Kamu ngomong apa sih Kan kamu lagi Catan sama aku Oh Eva Kata Nida Aku baru inget Apa lagi Please Oke Nida Aku tuh bukan Ditampar sama Ayah aku Oh Lalu Lalu Tapi Kepalaku Dipukul Pake kayu Aku Aku Udah mati Oke Kayaknya Orang tua aku Gak sengaja Ngebunuh aku Kamu bilang Kamu udah meninggal Tapi masih bisa Catan sama aku Aneh banget Gimana sih Aku juga Bingung Udah Jadi sebenernya Si Nida itu udah meninggal Dia itu ngesengaja Dibunuh Sama ayahnya Karena Si Nida ini udah Keterlaluan Sama ibunya Temen-temen Dia Gak sopan Sama ibunya Bahkan Dimelemparkan tasnya Ke ibunya Jadi ayahnya itu Kayak kesel gitu Emosi Dan langsung Mukul si Nida Menggunakan Kayu katanya Sampai meninggal Lalu Jasadnya itu Dimasukkan ke dalam Bantal guling Bantal gulingnya Si Nida Tapi saya gak tau Kepalanya itu kemana Karena kata si Nida tadi Mayat yang ada di Bantal guling itu Gak ada kepalanya Cuman tubuhnya aja Dan jika memang Mayat itu adalah Mayatnya si Nida Lalu yang ngechatan Sama si Evo siapa Arwahnya Oh my love Oke temen-temen Menurut itulah Untuk cerita story horror kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang cerita story horror kali ini Apakah cerita story kali ini Dapat membuat kalian berinding Atau menagari Komen di bawah Ya oke mungkin video kali Gak selamat menikmati Sebelajah Tidak perlu watch this video Mohon maaf Dari perbuatan Terkaitan yang tidak enak Yang disengaja Mau pun tidak disengaja Oke Saya disengakin And See this time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.